Intro Ada pertanyaan banyak sekali mengenai mitos kejatuhan cicak yang akan menjadikan siapa saja yang kejatuhan itu akan sial Ini cukup banyak diakini ya Jadi mitosnya di kampung itu biasanya seperti ini Kalau anda sampai kejatuhan cicak dan kemudian anda tidak langsung membunuh cicak tersebut Maka anda akan sial pada waktu satu masa itu Misal pada waktu anda kejatuhan cicak jam 6 sore katanya Maka satu malam itu Maksudnya semalam satu hari itu nanti anda akan terjadi suatu hal yang sial pada diri anda Seperti itu Saya ulangi lagi Ada kepercayaan semacam jika anda kejatuhan cicak Kemudian anda tidak langsung membunuh cicak tersebut Maka anda akan didatangi sial dalam sial hal apapun dalam masa tersebut Terus bagaimana apakah ini benar atau tidak Namanya juga mitosnya Ada yang mengatakan saya memang kemarin kejatuhan cicak Saya tidak langsung membunuhnya Ketika saya mau menyebar di jalan saya diserempet oleh motor katakanlah Saya kemarin kejatuhan cicak tetap ketika saya beli makan di warung ketika saya mau makan tumpah Jadi mitos kejatuhan cicak itu adalah Akan terjadi sial Anda akan tiba-tiba sial begitu Walaupun sial satu adalah kesialan hal yang kecil saja Tidak termasuk soal yang besar Misalnya anda langsung ditabrak Tidak seperti itu Jadi ada mitos yang memang percaya Kalau seseorang kejatuhan cicak itu akan mengalami kesialan Tetapi hal ini jangan terlalu dipercaya Jangan terlalu mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal Hal-hal yang mitos semacam itu Tetap positive thinking Tidak akan terjadi apa-apa jika anda kejatuhan cicak Karena pikiran anda lah yang akan menentukan anda sial atau tidaknya Semoga ini bermanfaat Jangan terlalu mempercayai sesuatu yang menentukan